Matahari esok pagi jilid 21. Orang yang bertubuh raksasa dan berkepala botak itu mengerutkan keningnya dan bertanya, lalu, kenapa kita datang kemari malam ini? Kawannya, Manguri hampir saja berteriak mengumpatinya kalau ia tidak segera menyadari, bahwa di sekitarnya banyak terdapat para penjual dan anak-anak yang menghilangkan kantuknya dengan membeli makanan. Lamat desisnya kemudian, kau memang orang yang paling bodoh yang pernah aku kenal. Kau sangka aku berkepentingan dengan tontonan yang tidak bermutu itu. Buat apa aku melihatnya? Andai-andai lumut yang menjemukan Manguri berhenti sejenak, lalu, seharusnya kau mengerti, bahwa kepentinganku bukanlah sama dengan kepentingan anak-anak ingusan itu. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya, ya desisnya, maksudku, apakah kita akan melihat suasana perkawinan itu dari dekat, di antara para penonton pertunjukan di halaman itu? Ah, kau memang benar-benar gila. Apakah kau kira tidak ada yang segera dapat mengenal kau dan aku? Di sini keadaan cukup gelap. Tetapi di halaman itu, Lamat tidak menjawab lagi. Ia melangkah mengikuti langkah Manguri semakin lama semakin menjauhi halaman Ki Demang di Kepandak. Ketika mereka sudah berada di tempat yang kelam, maka Manguri pun segera berhenti dan Lamat yang termangu-mangu berdiri di sampingnya. Perkawinan itu benar-benar telah berlangsung desis Manguri. Tidak malam ini sahut Lamat, sudah lima hari yang lampau. Malam ini adalah sekedar upacara ngunduh penganten. Gila! Laki-laki itu tidak segera dapat memberikan jalan. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengerti bahwa laki-laki itu telah datang ke rumah Manguri selagi ayahnya tidak ada di rumah. Apa katanya bertanya Lamat dengan suara yang di dalam? Manguri menggeleng-gelengkan kepalanya, aku tidak tahu, apakah aku masih dapat mengharap bantuannya? Lamat tidak bertanya apapun lagi. Kini ia berdiri saja bersandar dinding batu di pinggir jalan, sedang Manguri berdiri termangu-mangu. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia pergi juga ke rumah Kidemang malam ini. Kita pulang geramnya kemudian. Dan Lamat pun mengangguk kosong. Dengan tergesa-gesa mereka kemudian berjalan menyusuri lorong-lorong yang gelap pulang ke rumah Manguri. Anak muda itu tidak henti-hentinya mengumpat-umpat di sepanjang jalan. Tetapi suaranya tidak begitu jelas terdengar. Sedang Lamat berjalan saja dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Sementara itu malam pun menjadi semakin dalam. Perlahan-lahan cahaya kemerah-merahan mulai membayang di ujung timur, disambut oleh kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan. Di Arna kini terjadi pertemuan yang mengharukan antara Ande Ande Lumut dan Kleting Kuning, yang sebenarnya adalah suami istri Panji Asmara Bangun dan Dewi Chandra Kirana. Sedang embok Randa Enda Dapan berdiri termangu-mangu menyaksikan anak angkatnya laki-laki, yang dikenalnya bernama Ande Ande Lumut itu kini telah berubah menjadi seorang kesatria dan Kleting Kuning yang jelek dan berpakaian kumal itu menjadi seorang putri secantik bidadari. Di sekitar Arna pertunjukan itu pun ternyata sudah menjadi semakin sepi. Anak-anak sudah tidak telatan lagi melihat adegan-adegan berikutnya. Perangnya sudah habis teriak salah seorang dari mereka. Pulang saja. Aku sudah kantuk teriak yang lain tanpa menghiraukan, bahwa suaranya itu dapat mengganggu tembang para pemain di Arna. Beberapa orang perempuan sibuk mencari anak-anaknya yang terpisah, sedang ibu-ibu yang menunggui rumah, bangkit dari pembaringannya dan pergi ke halaman kademangan untuk mencari anaknya yang belum pulang. Seorang ibu yang kebingungan mencari anaknya hampir saja menangis. Pertunjukan itu pun akhirnya selesai juga. Halaman itu menjadi kian sepi. Tetapi anak laki-lakinya yang berumur tujuh tahun belum diketemukan. Tetapi ketika penabuh gong berdiri dari tempatnya, ia terkejut. Hampir saja ia jatuh terlentang ketika kakinya menyentuh tubuh seorang anak yang tertidur tepat di belakangnya. Hi, anak siapa yang tidur di sini? Ia berteriak. Ibu yang kebingungan dan hampir menangis itu berlari-lari mendekatinya. Ternyata anak itu adalah anaknya yang dicari-carinya. Oh, ger, ger. Hampir pingsan aku mencarimu desah ibu itu, yang dengan serta merta telah mengangkat anaknya yang tertidur itu sehingga anak itu terkejut bukan buatan. Tetapi ketika anak itu sudah terbangun, maka tiba-tiba ibunya mementak, hi, semalam suntuk kau tidak pulangi. Sampai pertunjukan sudah selesai, dan semua orang sudah pulang, kau masih saja tidur mendengkur di sini? Anak itu tidak menjawab. Diusapnya matanya, kemudian tertatih-tatih ia berjalan pulang diikuti oleh ibunya. Ketika suara gamelan sudah tidak terdengar lagi, maka suara burung-burung yang berkicau pun segera menghias pagi yang mulai merekah. Sambil berloncatan dari dahan yang besar oleh embun ke dahan yang lain, suaranya memancar seperti pancaran cahaya merah di timur. Semakin lama semakin meriah. Sindang Sari yang ternyata semalam suntuk hanya dapat tidur sekejap, segera pergi ke pakiwan untuk membersihkan dirinya. Dengan air wayu, ia mandi untuk menghapus warna kuning atal di kulitnya. Terasa betapa segarnya air wayu. Tetapi kemudian ternyata bahwa tubuhnya terasa meriang. Keningnya menjadi pening, sehingga ia terpaksa untuk berbaring sejenak di pembaringannya. Sindang Sari terkejut ketika tiba-tiba saja pintu biliknya terbuka. Dilihatnya Nyai Reksatani melangkah masuk. Namun langkahnya pun kemudian tertegun ketika ia melihat Sindang Sari di pembaringan. Hih, sepagi ini kau berbaring embok ayu ia bertanya. Sindang Sari bangkit dan duduk di pinggir pembaringan. Jawabnya, kepalaku pening. Tetapi Nyai Reksatani pun tertawa berkelanjangan. Katanya, ah, sudah menjadi kebiasaan pengantin baru. Pening, panas dingin, sakit perut dan macam-macam lagi ia berhenti sejenak. Lalu, kau masih kantuk embok ayu? Ah, tentu. Aku pun begitu juga waktu itu. Lihat, kakang demang masih juga tidur di gandok kulon. Dada Sindang Sari berdesir. Ternyata ki demang sempat juga tidur. Tidak di bilik ini, tetapi di gandok kulon. Kenapa ia bertanya kepada diri sendiri? Tetapi jawaban yang diucapkan, semalam suntuk ia tidak masuk ke bilik ini. Suara tertawanya Nyai Reksatani seakan-akan meledak. Hih, kenapa kau seperti malu begitu? Jangan berpura-pura. Itu sudah biasa. Tidak apa-apa. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab lagi. Silahkan berkatanya Nyai Reksatani kemudian, kau tentu kantuk, lelah dan lungkrah. Memang sebaiknya kau beristirahat. Penganten baru memang harus banyak beristirahat. Kata-kata itu benar-benar telah menyentuh perasaan Sindang Sari. Tetapi ia masih bertanya pula, apakah sudah lajimnya penganten baru mendapat ejekan dari kawan-kawan dan saudara. Tetapi maksudnya tentu hanya sekedar bergurau. Tidak lebih. Lebih baik aku pergi ke dapur berkata Nyai Reksatani seterusnya, tugasku, penganten yang sudah hampir lapuk ini, bekerja di dapur, sedang penganten baru, sebaiknya berada di pembaringan. Nyai Reksatani tidak menunggu jawaban. Ia pun segera melangkah pergi. Terdengar kemudian pintu bergerit, dan perempuan itu pun hilang di balik daunnya yang tertutup. Sejenak Sindang Sari merenung. Ia tidak tahu pasti, maksud kata-katanya Nyai Reksatani apakah ia menyindir, atau sekedar bergurau. Ah, baik juga aku mendengarkan nasihat orang-orang tua itu. Sebaiknya kata-katanya aku anggap angin lalu. Kalau aku menghiraukannya, hatiku akan menjadi semakin sakit. Maka Sindang Sari pun kemudian berbaring kembali, dipijit-pijitnya keningnya yang sakit, sementara angan-angannya hanyut ke dunia yang asing. Namun Sindang Sari tidak dapat lama berbaring. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, di tademangan itu telah terjadi kesibukan-kesibukan baru. Tamu-tamu dari tempat yang jauh berdatangan. Seorang demi seorang, tidak putus-putusnya. Sindang Sari, sebagai pengantan putri, maupun sebagai istri Kiedemang terpaksa menemui mereka, sehingga hampir sehari penuh ia duduk di peringgitan tanpa dapat bergeser. Sedang di pendapa, Kiedemang pun menemui tamunya berganti-ganti. Sejak ia terbangun dari tidurnya dan membersihkan dirinya, ia sama sekali tidak sempat meninggalkan tempatnya. Demikianlah ketika malam datang, dan pertunjukan yang lain berlangsung, semuanya seolah-olah telah terulang kembali. Duduk di peringgitan, menemui tamu-tamu dan kemudian mengisi waktunya duduk di dapur meskipun hanya sekejap beristirahat menjelang pagi. Maka betapa lelahnya Sindang Sari selama tiga hari tiga malam di rumah Kiedemang, setelah di rumahnya sendiri ia pun hampir tidak pernah beristirahat, sejak hari perkawinannya. Namun yang lebih mengganggu bagi Sindang Sari, sama sekali bukanlah kelelahannya, tetapi sikapnya Reksat Tani yang kadang-kadang sangat menyakitkan hati. Untuk mengatakannya hal itu kepada Kiedemang, Sindang Sari masih belum terucapkan. Tetapi untuk membiarkannya berkepanjangan, hatinya serasa menjadi semakin pedih. Di hari-hari terakhir dari kerja yang panjang itu, Nyai Reksat Tani memang tampak menjadi terlampau sibuk. Ia harus membenahi semua perkawas yang dipergunakannya selama berlangsung keramaian tiga hari tiga malam. Alat-alat yang dipinjam jari orang lain harus dikembalikannya, sedang alat-alatnya kademangan sendiri harus dibersihkan dan disimpannya kembali seperti sedia kala. Menghadapi kerja yang sibuk itu, Sindang Sari menjadi bingung. Apakah ia harus membantu, atau justru tidak. Ia merasa bahwa apa yang dilakukannya serba salah. Ketika ia mencoba membantu menghitung belanga tembaga, Nyai Reksat Tani berkata, Jangan mengotori tanganmu embok ayu. Sayang, perempuan secantik kau tidak pantas bekerja di dapur. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Dan ia mencoba menjawab, Aku sudah biasa bekerja di dapur. Tetapi sebelum kau menjadi Nyai Demang sahut Nyai Reksat Tani yang kemudian menyambungnya, Atau barangkali kau takut kalau barang-barangmu ada yang hilang, pecah atau aku bawa pulang? Ah Sindang Sari berdesah, tetapi tiba-tiba mulutnya seakan-akan malahan terkunci. Yang dapat dilakukan adalah menyaksikan Nyai Reksat Tani bekerja terus tanpa dapat berbuat sesuatu. Tubuhnya rasa-rasanya menjadi kejang dan kehilangan care untuk menanggapinya. Tetapi di hari berikutnya, Sindang Sari hampir tidak dapat menahan hatinya. Berdasarkan atas sikap Nyai Reksat Tani itu, maka Sindang Sari memutuskan untuk tidak mengganggunya lagi. Ketika Nyai Reksat Tani menyelesaikan kerjanya, Sindang Sari berada saja di dalam biliknya. Alangkah manisnya menjadi pengantin baru berkata Nyai Reksat Tani sambil menjengukkan kepalanya ke dalam bilik. Kalau lagi berada di dalam biliknya, apapun yang terjadi di luar, sama sekali tidak menarik perhatian. Biar sajalah orang-orang lain ribut sendiri, mengatur dan membersihkan dapur. Hampir saja Sindang Sari menjerit. Untunglah ia masih dapat menahan hati. Ditenangkannya sendiri perasaannya. Katanya di dalam hati, perempuan itu tidak akan selamanya tinggal di rumah ini. Tetapi tiba-tiba Sindang Sari itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Semalam di kademangan ini sudah hampir tidak ada tamu lagi. Pertunjukan di halaman sudah selesai. Namun kidemang sama sekali tidak ada di dalam bilik ini. Ia hanya menjenguk, kemudian meninggalkannya berbaring seorang diri. Sindang Sari menjadi semakin bingung menanggapi isi kademangan ini. Namun demikian ia berjanji, bahwa lambat laut ia akan mencoba menyesuaikan dirinya. Tetapi yang paling mencemaskannya adalah keadaan dirinya sendiri. Sampai pekan yang kedua telah lewat, ia masih belum dapat meyakinkan dirinya, bahwa kidemang sebenarnya masih belum mengerti apa yang telah terjadi sebelum hari-hari perkawinan itu. Namun hal itulah yang justru membuatnya selalu gelisah. Mungkin masih ada satu-dua orang tamu yang harus dilayaninya, Sindang Sari mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun kalau teringat olehnya tingkah lakuki demang di rumahnya, di malam-malam yang tertuang, setelah tiga hari tiga malam menunggui keramaian, debar jantungnya justru menjadi semakin cepat. Meskipun tanpa keikhlasan hati, ia sudah pasrah, apapun yang akan terjadi atas dirinya. Justru semakin cepat semakin baik. Dosa yang membebani perasaannya, tidak akan dapat terlampau lama disimpannya. Tetapi malam-malam itu berlalu begitu saja tanpa kesan apapun. Dan Sindang Sari masih tetap dibebani oleh kegelisahan karena noda yang telah melekat pada dirinya. Ketika malam berikutnya mendatangi kademangan kepandak, maka suasana rumah itu sudah menjadi jauh berbeda. Teratak-teratak sudah dibuka, dan dinding-dinding yang dilepas sudah dipasang kembali. Di pendapas sama sekali sudah tidak ada tamu lagi selain para peronda yang duduk di tangga. Dengan kaku Sindang Sari duduk di peringgitan bersama Ki Demang dan adiknya, suami istri. Kami berdua akan mohon diri kakang berkata Ki Reksatani, sekian lama kami berdua berada di kademangan, terutama istriku, bahkan dengan anak-anak. Akulah yang seharusnya mengucapkan diperbanyak terima kasih. Kalian berdua sudah menyelenggarakan perayaan perkawinan kami dengan baik. Itu adalah kewajiban kami sahutnya Reksatani. Kalau tidak ada kalian, maka semuanya pasti tidak akan dapat berjalan dengan lancar berkata Ki Demang. Kemudian, sejak kami berdua masih berada di gemulung, kalian berdua sudah bekerja keras siang dan malam. Ki Reksatani tersenyum. Katanya, pada suatu saat kamilah yang akan minta tolong kepada kakang Demang berdua. Tentu kami tidak akan berkeberatan jawab Ki Demang. Ki Reksatani suami istri itu pun kemudian minta diri. Mereka merasa bahwa tugas mereka sudah selesai dan mereka sudah tidak diperlukan lagi berada di kademangan. Kenapa tergesa-gesa bertanya Ki Demang? Saat-saat berikutnya, kami hanya akan mengganggu saja sahut adiknya. Ah, kau Gumam Ki Demang. Namun wajahnya pun kemudian berkerut sejenak. Lain kali kami akan datang menengok kakang berdua berkata Ki Reksatani, anak-anak sudah pulang lebih dahulu bersama pengasuhnya. Kalau kami tidak pulang malam ini, mereka pasti akan merengek sepanjang malam. Maka Ki Reksatani itu pun kemudian meninggalkan rumah kademangan pulang ke rumah mereka sendiri. Nyai berkata Ki Reksatani setelah mereka meninggalkan halaman kademangan, apakah usahamu berhasil? Tampaknya Sindang Sari mempunyai kesan yang baik atas rumah ini. Menilik hubungannya dengan pamot saat itu, maka malam-malam pengantinnya pasti akan selalu dibasahi oleh air matanya. Tetapi ternyata sama sekali tidak. Dan apakah kau tidak dapat membuatnya marah atau kesal? Akulah yang menjadi kesal sahut istrinya, tetapi tentang hubungannya dengan pamot, memang sangat mengherankan. Banyak sekali orang yang membicarakannya. Pada saat itu, seolah-olah Sindang Sari sudah tidak akan dapat berpisah lagi dari anak muda itu. Tetapi ternyata Sindang Sari terlampau cepat melupakannya. Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya, rumah yang besar, perabot yang cukup, telah membelokan kenangan Sindang Sari atas pamot. Malanglah nasib anak muda itu. Mungkin pamot sampai saat ini masih selalu dibayangi oleh wajah Sindang Sari. Tetapi ternyata Sindang Sari sedang menikmati malam-malam pengantinnya. Apakah perempuan yang demikian termasuk perempuan yang tidak setia menurut penilaianmu bertanya istrinya? Kireksatani mengangkat bahunya, aku tidak mengerti. Mungkin ia memang perempuan yang tidak setia. Cintanya cepat hanyut oleh harta dan benda-benda lahir ya. Tetapi mungkin juga ia justru seorang gadis yang sudah berhasil menguasai perasaannya dengan alarnya. Dengan tabah ia melihat kenyataan, bahwa ia tidak akan dapat memilih jalan yang lain. Istrinya mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, lalu bagaimana pertimbangan Kakang sekarang? Kireksatani tidak segera menjawab. Ia berjalan sambil menundukan kepalanya. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berdesah panjang, kita hanya dapat menunggu perkembangan keadaan. Berkata Kireksatani kemudian, sudah lima kali kakang demang kawin. Hampir semuanya adalah perempuan-perempuan yang masih terlalu muda. Tetapi kelimanya tidak mempunyai keturunan. Kalau ketiadaan keturunan itu disebabkan oleh kemandulan istri-istrinya, maka aku kira tidak akan lima orang semuanya kebetulan mandul. Istrinya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan Sindang Sari pun tidak akan dapat memberikan keturunan kepada suaminya apapun sebabnya, agar aku tidak usah mengambil jalan yang sulit untuk memotong garis keturunan kakang demang dan memindahkan ke garis keturunanku sendiri berkata Kireksatani kemudian. Istrinya tidak menjawab namun kalau mula-mula ia tidak begitu tertarik kepada cerita tentang kedudukan. Demang dikepandak, lambat laun ia mulai memikirkannya. Alangkah senangnya kalau salah seorang anak-anak kukla akan menjadi seorang demang dikepandak. Hampir setiap niatnya dapat dipenuhi. Bahkan kawin untuk ke-enam kalinya dengan seorang gadis yang masih remaja berkata Nyai Reksatani di dalam hatinya. Di kademangan, sepeninggal Nyai Reksatani, Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Dadanya serasa menjadi lapang. Perempuan yang jauh lebih tua daripadanya itu, dan yang memanggilnya Embok Ayu karena ia kawin dengan kakak iparnya, telah membuat hatinya selama ini menjadi bertambah-tambah pedih. Kepergiannya akan dapat mengurangi sakit hatinya oleh kata-katanya yang tajam seperti ujung duri. Namun dengan demikian, kademangan itu kini menjadi sepi. Yang ada di ruang dalam hanyalah ki demang dan sindang sari. Beberapa orang pembantunya selalu ada di belakang, dan hanya masuk ke dalam apabila ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Dengan demikian, maka ketika ki reksatani suami istri itu telah meninggalkan rumah kademangan, tinggallah ki demang duduk berdua saja di ruang lengan dengan sindang sari. Karena itu, maka suasana pun menjadi kaku. Sindang sari hanya dapat menundukkan kepalanya, sedang ki demang setiap kali hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ki demang tidak membiarkan kekakuan suasana itu kemudian menjadi tegang. Sehingga karena itu, maka ia telah berkata sekenanya, Apakah kau lelah sari? Dada sindang sari tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar. Apakah kau tidak ingin tidur? Sindang sari menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara gemetar, Ya, aku akan tidur. Tidurlah. Aku akan menyuarak pintu-pintu. Dada sindang sari menjadi semakin berdebar-debar. Sekilas terbayang wajah pamet di saat terakhir mereka bertemu. Seolah-olah terasa kehangatan nafasnya menyentuh lehernya yang jenjang. Sedang dekapan tangannya yang kuat, rasa-rasanya tidak akan terurai untuk seumur hidupnya. Tetapi pamet kini tidak ada lagi. Yang ada, dan yang akan menggantikan tempatnya adalah seorang laki-laki yang jauh lebih tua daripadanya. Ki demang di kepandak. Kulit di seluruh tubuh sindang sari meremang karenanya tetapi ia tetap menyadari keadaannya dan kenyataan yang dihadapinya. Karena sindang sari masih belum beranjak dari tempatnya, maka ki demang mengulanginya, Sari, kau tentu lelah sekali. Tidurlah. Semua orang yang ikut di dalam peralatan kita sudah sejak malam kemarin beristirahat sepenuhnya. Agaknya kau masih belum mendapatkan kesempatan itu. Sindang sari menganggukkan kepalanya, katanya lirih, Ya, aku akan tidur ki demang. Sindang sari pun kemudian bangkit berdiri. Perlahan-lahan ia berjalan meninggalkan peringgitan masuk ke ruang dalam dan langsung ke biliknya. Tetapi karena ia merasa bahwa ki demang selalu memandanginya, maka langkahnya pun menjadi semakin berat. Namun dengan demikian, tanpa disengaja, langkah sindang sari bagaikan lambayan tangan, Memanggil ki demang untuk mengikutinya. Hem ki demang berdesah sambil merabah janggutnya. Ketika sindang sari sudah hilang di balik pintu, maka ki demang pun segera berdiri pula. Dengan langkah yang berat ia pergi menyelusuri semua pintu, Melihatnya sekali lagi, kalau pembantunya kurang teliti memasang selarak. Baru sejenak kemudian ia melangkah dengan kaki yang teramat berat memasuki biliknya. Dadanya bergelora ketika ia melihat sindang sari sudah terbaring di tempatnya. Seperti yang dilihatnya ketika ia masih ada di gemulung. Sindang sari itu bagaikan golek yang cantik tiada cara bandingnya. Perlahan-lahan ki demang itu pun mendekatinya. Desir langkahnya membuat jantung sindang sari semakin cepat berdentang. Tetapi kini ia tidak mau membuat hati laki-laki itu menjadi sakit. Karena itu, dipaksanya juga tubuhnya bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Namun demikian, mulutnya seakan-akan masih saja tersumbat. Kau belum tidur bertanya ki demang yang masih berdiri di tengah-tengah ruangan. Sejenak sindang sari berusaha menguasai perasaannya. Namun kemudian terlontar jawabnya, belum ki demang. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Selangkah ia maju, namun kemudian ia pun berdiri mematung. Sindang sari duduk dengan wajah yang tunduk. Debar jantungnya telah membuat tubuhnya menjadi gemetar pula. Apalagi ketika ia mendengar langkah ki demang mendekat. Tanpa sesadarnya ia telah berkisar sejengkal ketika ki demang duduk di sebelahnya. Sejenak mereka berdua saling berdiam diri. Hanya nafas mereka sajalah yang terdengar saling memburu. Dalam keheningan itulah kemudian terdengar ki demang bertanya, Sindang sari, apakah kau kerasan tinggal di sini? Sindang sari tidak menyangka bahwa ia akan mendapat pertanyaan itu. Karena itu, maka sekenanya saja ia menjawab, Ya, ki demang. Aku kerasan. Ki demang mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia mengerutkan keningnya, Apakah kau berkata sebenarnya? Aku berkata sebenarnya sindang sari menjadi haran. Ki demang memalingkan wajahnya. Kini dipandanginya sinar lampu minyak yang terletak pada ajuk-ajuknya yang melekat dinding. Kau berbohong sindang sari suara ki demang menjadi dalam sekali. Namun demikian kata-kata itu telah mengguncang dada sindang sari. Kau pasti merasa terpaksa tinggal di rumah ini. Kau merasa bahwa aku telah merampas kebebasanmu. Sindang sari tidak menyaut. Benarkah begitu? Sindang sari masih tetap berdiam diri. Tetapi aku memang terlampau cinta padamu. Sejak aku melihat kau untuk yang pertama kalinya, Aku merasa sangat tertarik kepadamu. Sindang sari menjadi semakin tunduk karenanya. Kau memang cantik sekali. Selapis warna merah membayang di pipi nyai demang yang masih terlampau muda itu. Tetapi kemudian ia terperanjat, sehingga ia tergeser pula sejengkal, Apakah kau masih teringat kepada pamut? Pertanyaan itu telah mengorek luka di hatinya. Tetapi sindang sari tetap bertahan, Agar ia tidak menitikan air matanya meskipun hanya setetes. Apakah kau masih selalu membayangkannya? Sindang sari tiba-tiba mengatupkan giginya rapat-rapat, Untuk mengungkat keberanian yang ada di dalam dirinya. Sejenak kemudian ia pun menjawab, Ki demang. Aku memang masih teringat kepada kakang pamut kadang-kadang. Bukankah itu wajar? Seperti aku teringat kepada ibu, Kepada kakek dan nenek. Kepada orang-orang yang pernah aku cintai sindang sari berhenti sejenak, Tetapi aku sekarang sudah ada di sini. Aku sekarang adalah istri ki demang. Suaranya terputus oleh serak di kerongkongannya. Hampir saja ia tidak dapat bertahan lagi. Namun akhirnya ia berhasil juga setelah menahan nafas beberapa saat lamanya. Tetapi, apakah kau pada suatu saat akan dapat mencintai aku? Terasa darah sindang sari menjadi semakin cepat mengalir. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terbersit di hatinya, Apakah kepada istri-istrinya yang terdahulu ki demang bertanya seperti ini pula? Atau barangkali karena istri-istri yang terdahulu belum pernah berhubungan dengan laki-laki lain? Namun tiba-tiba hatinya melonjak, Apakah ki demang sedang menyindir aku, karena ia mengetahui apa yang telah terjadi? Tiba-tiba hatinya merontak. Kenapa ki demang itu tidak berterus terang saja mengatakan apa yang sebenarnya dikehendaki? Kenapa ki demang dengan perlahan-lahan sengaja menyakiti hatinya? Inikah yang sebenarnya dikehendakinya? Tetapi ia menjadi bertambah bingung ketika ki demang kemudian berkata, Sindang sari, mungkin hari ini kau belum dapat mencintai aku. Tetapi kalau kita menjadi terbiasa dalam satu hubungan yang tidak sekedar hubungan badaniah, Maka perasaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti ayah dan ibumu dahulu, mungkin mereka sama sekali belum mengenal sebelumnya ketika mereka kawin. Tetapi akhirnya lahir pula kau. Sindang sari tiba-tiba pula menganggukan kepalanya dan berkata, Aku mengerti ki demang. Dan aku sudah mencoba menyesuaikan diriku dengan kenyataan ini. Aku memang mengharap bahwa kita akan mempunyai anak kelak. Wajah ki demang menjadi tegang sejenak. Lalu, bohong kau sari. Bohong. Sindang sari menjadi bingung, kenapa aku berbohong? Apakah aku dapat berbuat lain dari menerima hal ini sebagai suatu kenyataan? Wajah ki demang menjadi semakin tegang. Namun sebaliknya daripada itu, perlahan-lahan sindang sari menemukan kemantapan sikap menghadapi orang yang selama ini dirasanya aneh. Tetapi aku tidak percaya ki demang hampir berteriak, kau hanya berusaha menyenangkan hatiku. Tidak ki demang. Aku berkata sebenarnya. Aku adalah istri ki demang. Suaranya tiba-tiba menjadi gemetar. Hampir saja ia tidak kuasa mengucapkannya, seandainya tidak ada desakan yang lebih dasyat dari dalam dirinya. Kecemasannya tentang noda yang ada di dalam dirinya, sehingga terloncat pula kata-katanya. Sebagai seorang istri aku harus melakukan segala kewajibanku sebaik-baiknya. Tubuh ki demang menjadi bergetar karenanya. Dadanya menjadi bergelombang semakin cepat, secepat detak jantungnya yang panas. Tetapi ki demang untuk sejenak terdiam. Meskipun demikian sindang sari dapat merasakan, bahwa pembaringannya bergetar. Meskipun sindang sari masih terlampau muda tetapi ia tidak pernah membayangkan, bahwa ki demang pun menjadi gemetar seperti anak-anak muda. Seperti pada saat pamot pertama kali menyentuh kulitnya. Seperti pamot sesaat sebelum kehilangan pengamatan dirinya dan seperti dirinya sendiri di saat-saat nafas kegadisannya terguncang. Di antara desah nafasnya yang semakin cepat ki demang berkata, apakah kau berkata sebenarnya sari, sebenarnya bahwa kau akan mencoba mencintai aku dan sudah tentu akan melupakan pamot. Sindang sari menganggukan kepalanya. Jangan kau berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Aku memang sedang berusaha seperti yang aku katakan. Karena itulah kenyataan yang aku hadapi. Aku tidak memerlukan kata-katamu melulu. Jantung sindang sari serasa berdesir. Tetapi segera ia berusaha menguasai dirinya dengan alar. Dicobanya untuk mengendalikan perasaannya sejauh-jauh dapat dilakukannya. Betapa dasyat guncangan-guncangan yang melanda dinding dadanya, tetapi ia mencoba menjelaskan kepada diri sendiri, kecemasanmu tentang noda yang ada di dalam dirimu harus dibatasi. Sekarang saatnya kau mengakhirinya. Apapun yang akan terjadi. Sejenak sindang sari membeku di tempatnya, namun di dalam dadanya telah terjadi pergumulan yang dasyat. Perasaannya melawan nalarnya. Namun akhirnya sindang sari tidak menemukan sikap yang mantap. Ia hanya sekedar menundukkan kepalanya tanpa berbuat sesuatu. Sari suara kidemang menjadi semakin gemetar. Apakah kau tidak hanya sekedar bermain dengan kata-kata? Kini sindang sari menghentakan dirinya. Perlahan-lahan hampir tidak terdengar ia berkata sejauh dapat diucapkan, apakah yang kau kehendaki kidemang, semuanya adalah hakmu. Dada kidemang berguncang dengan dasyatnya. Sejengkal ia bergeser mendekati sindang sari sambil berdesis, kau tidak akan ingkar? Sindang sari menggeleng, aku tidak akan ingkar. Nafas kidemang menjadi semakin cepat mengalir, sedang seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat ditatapnya wajah sindang sari tajam-tajam, seolah-olah istrinya itu akan ditelannya bulat-bulat. Namun tiba-tiba ia meloncat berdiri sambil menggeram, tidak, tidak. Sindang sari terkejut. Tanpa sesadarnya ia berdiri, kidemang. Apakah yang telah terjadi? Dengan serta merta kidemang itu menangkap kedua lengan sindang sari. Diguncang-guncangnya gadis itu sambil berkata, kau bohong. Kau bohong dan berpura-pura. Di sini kau menerima aku, tetapi aku tidak tahu apa yang bermain di dalam angan-anganmu. Kau pasti tidak melihat aku sebagai demang di kepandak. Kau hanya memergunakan aku sebagai peraga angan-anganmu yang memuakan dan penuh dengan dosa itu. Kidemang sindang sari menjadi semakin bingung, apakah maksudmu? Apakah kau ingin mengatakan bahwa? Ya, kidemang. Kidemang memandang sindang sari dengan tajamnya. Lengan sindang sari masih dipegangnya erat-erat. Namun sejenak kemudian tangannya menjadi seakan-akan kehilangan kekuatan. Dilepaskannya lengan sindang sari sambil berkata, Sari, kau berhak terbuat apa saja dengan angan-anganmu. Tidak ada seorang pun yang akan dapat mengetahuinya. Kini sindang sari berdiri dengan gemetar. Mulutnya menjadi seolah-olah terkunci. Ia menunggu saja apa yang akan dikatakan kidemang selanjutnya tentang dirinya. Tentang noda dan dosa yang telah melumuri tubuhnya tentang keperempuanannya yang kehilangan trapsila. Tentang semuanya. Tetapi kidemang tidak menyebutnya satu demi satu. Ternyata yang dikatakan oleh kidemang adalah, Tetapi itu bukan salahmu Sari. Aku memang sudah mengetahui, bahwa kau mencintai pamot. Seharusnya aku tidak menjadi heran, bahwa kau tidak akan dapat melupakannya. Sindang sari mengerutkan keningnya. Ia benar-benar merasa berhadapan dengan seorang laki-laki yang tidak dapat dimengertinya. Sehingga katanya di dalam hati, Macam inikah sebabnya maka tidak seorang pun yang dapat menjadi istri kidemang Untuk waktu yang cukup lama dan dalam keraguan-keraguan ia berkata terus di dalam dirinya, Tetapi apakah gunanya meninggalkannya? Aku tidak akan dapat kembali kepada pamot. Kalau pada suatu saat kidemang sudah berhasil menenangkan dirinya, Maka aku tidak berhak lagi mengharap pamot kapanpun juga. Namun sindang sari terkejut ketika ia mendengar kidemang mengeram. Seperti orang yang sedang diamuk oleh persoalan yang paling sulit di dalam hidupnya, Kidemang menjadi gugup. Tetapi akhirnya ia berkata, Tidurlah sari. Sayang bahwa malam ini aku mempunyai tugas yang banyak. Aku harus pergi ke padukuhan-padukuhan yang sudah lama tidak aku lihat. Sindang sari memandang laki-laki itu dengan herannya. Bahkan sejenak ia justru terbungkam. Tidurlah. Kidemang desis sindang sari, Apakah sebenarnya yang kau kehendaki dariku? Tanpa sesadarnya sindang sari telah melontarkan pertanyaan yang membelit hatinya. Kidemang menggelengkan kepalanya, Malam ini aku terlampau sibuk. Terasa sesuatu bergejolak di dalam dada sindang sari. Ia merasa tidak lagi dapat menguasai keadaan. Di dalam kecemasannya ia bertanya, Tetapi, tetapi, apakah semuanya itu tidak akan dapat ditunda sampai besok atau bahkan lusa? Itu kewajibanku sari. Tetapi Kidemang juga mempunyai kewajiban lain. Kewajiban sebagai seorang suami. Diam. Diam tiba-tiba Kidemang membentak, itu adalah persoalanku pribadi. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa, Kapan aku harus buat sebagai seorang suami? Bahkan seandainya aku tidak berbuat apapun sebagai seorang laki-laki, Tidak seorang pun yang dapat menuntut. Aku adalah seorang demang yang paling berkuasa di kepandak. Tiba-tiba sindang sari pun dilanda oleh kecemasan yang dasyat. Sehingga di luar sadarnya ia berkata, Tetapi itu tidak adil. Diam, diam kau metu Kidemang menjadi merah. Dan sindang sari pun masih juga menjawab, Tetapi Kidemang, Bukankah Kidemang tidak merencanakan untuk pergi malam ini? Bukankah hanya dengan tiba-tiba saja Kidemang merasa perlu untuk meronda? Kalau Kidemang memang telah merencanakan hal itu, Maka Kidemang tidak akan menyelarak semua pintu-pintu dan memadamkan lampu tengah. Tutup mulutmu Kidemang menjadi marah. Penyakitnya tiba-tiba pula telah menjangkiti dirinya. Penyakit marahnya. Katanya, kau tidak berhak mengatur aku. Kau tidak berhak. Seperti yang sering dilakukan, Kidemang bahkan kadang-kadang menyakiti istri-istrinya yang terdahulu apabila gejolak yang demikian telah merambati hatinya. Seakan-akan ada sesuatu yang tertahan di dalam gelora dadanya yang panas. Namun yang meluap adalah sifat-sifatnya yang kasar dan bahkan liar. Betapa takutnya Sindang Sari melihat Kidemang yang tiba-tiba saja telah berubah. Matanya yang merah dan wajahnya yang tegang telah membuat Sindang Sari gemetar. Di bagian belakang kademangan itu, dua orang perempuan duduk dengan hati yang berdebar-debar pula. Mereka adalah pembantu Kidemang, dan yang seorang adalah perempuan yang melayani Sindang Sari di saat-saat perkawinannya. Apakah hal yang serupa akan terjadi lagi perempuan setengah tua itu berbisik? Pelayan Kidemang tidak menjawab. Tetapi wajahnya tampak menjadi suram. Beberapa kali selalu saja hal itu terulang. Di hari-hari perkawinannya Kidemang selalu bertengkar dengan istri-istrinya. Tetapi kali ini agaknya aku mengharap terjadi perubahan di dalam dirinya. Belum lagi ia terdiam, ia mendengar sesuatu di ruang dalam. Sesuatu yang tidak jelas. Hem ia menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa Kidemang pun waktu itu sudah bertengkar pula dengan Sindang Sari. Apalagi Sindang Sari sendiri dibebani oleh noda di dalam dirinya. Ia ingin segera mengakhiri kecemasan yang selalu mengombang ambingkan perasaannya. Namun ia tidak segera dapat berhasil. Tetapi wajah Kidemang yang merah itu telah membuatnya sangat ketakutan. Dengan serta merta ia memutar tubuhnya membelakangi Kidemang sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Oh suaranya terputus oleh sesak nafasnya. Kidemang berhenti selangkah di belakang Sindang Sari. Tiba-tiba ia menyadari keadaannya karena itulah maka ia pun menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Sejenak kemudian dipaksanya dirinya berkata, Maaf Sari. Aku tidak ingin menyakiti hatimu. Tidurlah. Aku adalah seorang demang. Kau harus menyadari bahwa kau adalah istri seorang demang, sehingga kadang-kadang aku memang harus meninggalkan rumah ini di malam hari. Ki Demang tidak menunggu Sindang Sari menyaut. Ia sadar bahwa darahnya mudah sekali melonjak. Apalagi justru di saat-saat seperti ini. Sehingga dengan demikian, ia pun segera melangkah pergi meninggalkan bilik itu. Sejenak kemudian Sindang Sari mendengar selarak pintu terbuka dan daun pintu lerek yang bergerit. Oh tiba-tiba saja Sindang Sari telah membanting dirinya di pembaringannya. Ia tidak dapat menahan tangisnya lagi yang kemudian mengalir seperti bendungan yang pecah. Beginilah Ki Demang memperlakukan istri-istrinya pertanyaan itu selalu melonjak-lonjak di dalam dadanya. Demikianlah, seperti pada malam-malam sebelumnya, Sindang Sari tergolek di pembaringannya seorang diri. Bahkan seorang diri di dalam rumah kademangan yang besar. Pembantu-pembantu Ki Demang berada di belakang, sedang para peronda berada di luar. Di malam yang sepi itu, Isak Tangis Sindang Sari telah menyentuh perasaan perempuan tua yang duduk di longkangan belakang. Ia tidak menghiraukan lagi embun yang mulai menitik. Perasaan iba telah melonjak-lonjak di hatinya. Perempuan itu terkejut ketika pembantu Ki Demang menegulnya, kenapa Nyai berada di situ? Kemarilah bisiknya, dengarlah. Apakah suara itu suara Isak Tangis? Pelayan itu pun mendekat. Kepalanya pun kemudian terangguk-angguk kecil, ya. Isak yang tertahan-tahan. Kasihan, kasihan Sindang Sari. Ki Demang harus menyadari bahwa istrinya kali ini adalah seorang gadis yang lain dari istri-istrinya yang terdahulu. Kedua perempuan yang kini telah melekatkan dirinya pada dinding ruang dalam itu menjadi bersedih pula. Beberapa kali mereka mengalami hal yang serupa. Bahkan pernah Ki Demang tidak dapat mengendalikan kemarahannya dan menyakiti istrinya. Kasihan, kasihan desis perempuan itu. Sementara itu Ki Demang bersama dua orang peronda telah berjalan dengan tergesa-gesa keluar halaman kademangan, seakan-akan sesuatu telah mengejarnya. Semakin cepat Ki Demang melangkah, maka ia merasa semakin gelisah, karena ia tidak segera berhasil membebaskan dirinya dari kejaran perasaannya sendiri. Persetan dengan perempuan itu ia menggeram di dalam hatinya, aku adalah seorang demang yang bertanggung jawab atas keselamatan seluruh kademangan. Aku tidak harus sekedar memikirkan seorang istri yang betapapun cantiknya. Keselamatan kademangan ini lebih penting dari segala galanya. Dan Ki Demang pun kemudian melangkah lebih cepat lagi, sehingga kedua peronda yang mengawaninya menjadi terheran-heran. Mereka berlari-lari kecil mengikuti langkah Ki Demang yang semakin lama menjadi semakin cepat. Ketika mereka sampai di gardu peronda di ujung desa, maka sebelum para peronda itu menyapa. Ki Demang sudah berteriak, Hi, kenapa kalian tidur saja? Apa gunanya kalian berada di sini kalau kalian hanya sekedar akan tidur? Pulang saja. Tidak ada gunanya dipasang peronda-peronda yang hanya berpindah tidur dari rumahnya ke gardu ini. Para peronda di gardu itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja Ki Demang marah-marah kepada mereka. Salah seorang mencoba memberi penjelasan, Ki Demang. Hanya sebagian dari kami yang tidur di gardu ini. Kami memang sengaja membagi tugas. Sedang mereka yang tidak sedang bertugas kami perkenankan untuk tidur di sini. Ki Demang mengerutkan keningnya. Namun kemarahan yang ada sejak ia berada di rumahnya itu masih juga tertuang, tetapi kebetulan saja aku lewat. Kalau tidak, maka yang lain pun pasti akan segera menyusul tidur pula. Tidak seorang lagi yang berani menjawab. Mereka menundukkan kepala mereka sambil menahan hati. Hati-hatilah berkata Ki Demang, malam ini aku akan lewat lagi di muka gardu ini. Kalau kalian tidur semua aku bakar gardu ini seisinya. Ki Demang tidak menunggu jawaban lagi. Ia pun melanjutkan perjalanannya dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Para peronda yang ditinggalkannya saling berpandangan sejenak. Salah seorang berdesis, kenapa Ki Demang tiba-tiba saja marah-marah? Kawannya mengjelenggelengkan kepalanya. Jawabnya, entahlah, kita semuanya tidak tahu. Mungkin memang ada peronda di gardu-gardu yang semuanya jatuh tertidur, sehingga membuatnya marah-marah. Sampai di gardu ini, kemarahan itu masih juga dibawanya. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepala mereka yang sudah terbangun dari tidurnya pun tidak berani lagi berbaring. Mereka berjalan-jalan saja ilir mudik di muka gardu. Hi, kau lihat manggis di rumahku sedang berbuah? Mari siapa yang ingin makan manggis untuk mencegah kantuk? Uh, aku tidak mau sakit perut. Malam-malam begini makan manggis sahut yang lain, Kalau ada ketelah pendam, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Aku akan mengambil ke rumah sebentar seorang yang lain menyaut. Demikianlah maka para peronda itu telah membuat kesibukan untuk mencegah agar mereka tidak menjadi kantuk dan apalagi tertidur bersama-sama. Malam itu agaknya telah benar-benar mencemaskan bagi sindang sari. Apabila malam-malam yang demikian selalu terulang maka ia akan menjadi semakin tersiksa karenanya. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukan oleh sindang sari, selain mengadu kepada dirinya sendiri sambil menitikan air mata. Meskipun di kademangan itu sudah tidak ada peralatan dan tidak ada pertunjukan apapun, namun malam itu sindang sari masih juga tidak dapat tidur. Ia benar-benar telah dicengkam oleh kegelisahan dan kecemasan. Bahkan karena kebingungan yang meledak di kepalanya. Sindang sari telah jatuh ke dalam suatu rencana yang tidak terpuji bagi seorang perempuan. Demikianlah, maka hari-hari berikutnya sama sekali tidak menarik bagi sindang sari. Ia melayani kidemang tanpa hati. Menyediakan makan, minum dan keperluan-keperluannya yang lain. Noda pada dirinya telah memaksanya menunggu, kapan malam akan datang lagi. Betapapun lambatnya, namun akhirnya, kepandak telah disaput oleh gelapnya malam yang turun perlahan-lahan. Ketika lampu-lampu di rumah kidemang telah menyala, maka degup jantung sindang sari pun terasa menjadi semakin cepat. Aku harus meyakinkan kidemang, bahwa aku memang mengharapkannya berkata sindang sari kepada dirinya sendiri. Tetapi ia pun tidak juga dapat berbohong, bahwa ia tidak berbuat hal itu dengan sejujur hatinya. Demikianlah ia pergi mendahului kidemang masuk ke dalam biliknya. Kebingungan dan kecemasan yang memuncak telah membuatnya hampir berputus asa, bahwa ia akan berhasil menyembunyikan dosanya. Ketika ia mendengar kidemang, sindang sari menunggunya dengan gemetar. Tanpa berkedip ia memandang pintu yang kemudian bergerak perlahan-lahan. Dengan ragu-ragu kidemang melangkahkan kakinya memasuki bilik itu. Ia tertegun ketika ia melihat sindang sari yang duduk di pinggir pembaringannya. Sindang sari yang sedang berputus asa dan kehilangan pikirannya yang bening, karena ia selalu dikejar-kejar oleh pengakuan dosa di dalam hatinya. Hi, apa yang kau lakukan? Kidemang hampir berteriak. Tetapi, tetapi aku tidak tahu kalau kidemang akan masuk. Kau tidak mengerendel pintu. Sindang sari tidak segera menyaut. Sejenak ia duduk membeku di tempatnya, namun kemudian ia berdesis, Aku sedang berganti pakaian. Kidemang berdiri saja seperti patung. Tetapi wajahnya tiba-tiba telah berubah. Semakin lama menjadi semakin merah dan tegang. Sindang sari pun telah benar-benar kehilangan akal. Ia tidak lagi memikirkan kepantasan trapsilanya. Bahkan ia pun kemudian berdiri sambil berkata, Kidemang, jangan ditinggal aku sendirian. Aku takut. Tubuh kidemang kini bergetar seperti orang yang kedinginan. Ketika sindang sari maju selangkah lagi, Kidemang itu kemudian mundur sambil berkata lantang, Berhenti. Berhenti di situ. Kalau kau maju lagi, aku bunuh kau. Sindang sari terkejut mendengar suara Kidemang. Meskipun ia sendiri seakan-akan telah kehilangan alarnya yang wajar, namun ia masih juga dipengaruhi oleh perasaan takut melihat sikap dan sorot metu Kidemang dikepandak. Kidemang berkata sindang sari kemudian, Sudah berapa hari kita menjadi suami istri. Tetapi sikap Kidemang tidak dapat aku mengerti. Aku sudah mencoba menyesuaikan diriku sebagai seorang istri. Tetapi Kidemang tidak berbuat sebagai seorang suami. Cukup. Cukup Kidemang berteriak, Sudah enam kali aku kawin sari. Aku kira kau adalah istriku yang paling baik, yang paling cantik, dan yang paling sopan. Tetapi ternyata kau adalah istriku yang paling kasar. Yang paling jauh dari sopan santun seorang perempuan. Mungkin pengaruh kehidupan kota telah meresap ke dalam tubuhmu, sehingga kau sendiri tidak menghargai lagi milikmu yang paling berharga. Sari, apalagi orang lain. Orang lain akan menganggapmu tidak lebih dari barang yang tidak berharga. Aku jadi muak melihat ke kau. Muak sejenak sindang sari terpaku di tempatnya. Dipandanginya wajah Kidemang yang membara. Namun kini keputus asaan telah benar-benar mencengkamnya sehingga tanpa sesadarnya ia berkata tidak kalah lantangnya. Jadi apa maksudmu membawaku kemari Kidemang? Apakah kau hanya sekedar ingin menyiksa aku dengan memisahkan aku dari orang yang paling aku cintai? Atau barangkali kau mempunyai maksud lain yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun? Kidemang, kalau memang begini tingkah lakumu terhadap istri-istrimu yang terdahulu, maka sudah tentu, tidak seorang pun yang akan betah tinggal di sini lebih dari seumur bayi di dalam kandungan. Jangan kau sebut-sebut, jangan kau sebut-sebut. Kenapa? Bukankah kau inginkan anak? Tidak, tidak, tidak. Kenapa Kidemang? Kau tidak ingin mempunyai keturunan bagi pewaris kademangan ini. Tutup mulutmu. Aku bunuh kau. Tiba-tiba Kidemang meloncat maju sambil mengembangkan jari-jari tangannya. Namun ketika jari-jari tangannya itu melekat di leher sindang sari, terlintaslah bayangan di kepalanya saat-saat pernikahannya. Ia berdesah sambil memalingkan wajahnya. Terbayang beberapa orang prajurit berkuda datang ke rumah anak itu. Mereka adalah kawan-kawan ayah sindang sari. Bagaimanapun juga Kidemang masih mempertimbangkannya, bahwa prajurit-prajurit dan perwira-perwira itu akan turut campur apabila ia berbuat kasar terhadap sindang sari. Kidemang, apakah kau akan membunuhku? Tiba-tiba suara sindang sari menjadi mapan. Kidemang menahan nafasnya yang serasa menjadi semakin cepat mengalir. Kepalanya kini tertunduk dalam-dalam. Di belakangnya sindang sari berdiri tegak justru dengan kepala tengadah. Sekali lagi ia berkata, Kidemang, kau akan membunuhku. Tidak suara Kidemang menjadi lemah. Kenapa tidak? Kidemang tersentak. Sekali lagi ia berpaling, namun kemudian ia pun segera melangkah pergi meninggalkan sindang sari di dalam biliknya. Sekali lagi sindang sari harus membanting diri di pembaringan dan menangis sejadi-jadinya. Apalagi ketika ia sadar akan dirinya dan cengkaman keputus asaannya, sehingga ia telah kehilangan trapsilannya sebagai seorang perempuan. Masih ternyiang di telinganya suara Kidemang, sudah enam kali aku kawin. Ternyata kau adalah istriku yang paling kasar, yang paling jauh dari sopan santun seorang perempuan. Oh, beginikah aku sekarang sindang sari mengeluh tajam. Betapa kecewa dan penyesalan menghentak-hentak dadanya. Akhirnya Kidemang itu pun meninggalkannya pergi. Seandainya nenek tidak pernah bercerita bahwa bunuh diri adalah pekerjaan yang menjauhkan manusia dari Tuhan, aku pasti akan membunuh diriku tangis sindang sari. Dan betapa ia menjadi sangat malu kepada diri sendiri. Sejak saat itu, maka hubungannya dengan Kidemang menjadi semakin jauh. Meskipun ia masih tetap melayani seperti biasa, menghidangkan makan, minum dan keperluan-keperluannya yang lain, tetapi lebih daripada itu mereka seakan-akan telah dibatasi oleh sebuah benteng yang tidak tertembuskan. Sindang sari yang menjadi sangat malu akan usahanya yang gagal itu pun kemudian berdiri di atas harga dirinya yang perlahan-lahan tumbuh di atas alas kecenderungannya pada pasrah diri. Itulah sebabnya, maka ia tidak pernah lagi berbuat apapun juga, meskipun di dalam remang-remang antara sadar dan tidak. Sebelum ia berusaha untuk jatuh tertidur, ia merasa bahwa Kidemang berdiri di sampingnya sambil mengawasinya. Apa peduliku katanya di dalam hati? Dan sikapnya itu ternyata telah membuatnya agak tenteram. Namun di hari-hari berikutnya, sindang sari telah diguncang pula oleh keadaan dirinya. Terasa sesuatu yang lain telah mengganggunya. Mengganggu tubuhnya. Kepalanya menjadi pening dan perutnya kadang-kadang menjadi mual. Ah, kenapa aku ini bertanya sindang sari kepada dirinya sendiri, agaknya aku terlampau lelah dan kadang-kadang cemas. Aku juga kurang tidur. Tetapi perasaan mual di perutnya telah membuatnya gelisah. Apalagi disertai dengan tanda-tanda lain seperti yang pernah didengarnya dari neneknya. Apakah tanda-tanya kadang-kadang sebuah pertanyaan telah menggelitik hatinya. Tetapi sindang sari tidak berani melihat kemungkinan itu. Setiap kali ia berusaha untuk menenteramkan dirinya sendiri dengan berbagai macam alasan. Kurang tidur, lelah, gelisah dan masih banyak lagi yang dapat disebutnya, yang membuatnya menjadi pening dan mual. Tetapi tanda yang satu itu, tanda yang hampir memberinya kepastian bahwa memang telah terjadi perubahan di dalam dirinya sendiri, di dalam tubuhnya. Peristiwa-peristiwa itu benar-benar telah menyiksa perasaan sindang sari. Siksaan yang hampir tidak tertahankan. Dalam pada itu, ternyata Sultan Agung di Mataram, berkeputusan untuk segera memberangkatkan pasukannya untuk menyerang Betawi. Seperti yang diangan-angankan oleh sindang sari, saat itu Pamud telah bertekad untuk berusaha sekuat-kuat kemampuannya, agar ia pun dapat mengikuti pasukan yang akan dikirim untuk mengusir orang asing yang kini mulai menjamah tanah kelahiran ini. Ternyata usaha Pamud itu pun berhasil. Selama ia berada di tempat penempaan, ia telah menunjukkan kelebihan yang meyakinkan, sehingga ia pun terpilih bersama beberapa orang kawannya dari gemulung. Di antaranya punta. Namun ternyata bahwa usaha Pamud untuk dapat ikut serta itu, telah dibantu sepenuhnya oleh Kidi Pajaya. Bukan dengan penilaian yang diperingan, tetapi justru di setiap kesempatan Kidi Pajaya sendiri telah membawa Pamud menyingkir untuk memberinya bekal yang lebih banyak lagi baginya sebelum ia pergi ke peperangan. Perjalanan itu pasti bukan perjalanan tamasya Pamud berkata Kidi Pajaya. Pamud mengangguk-anggukkan kepalanya, aku meyakini jawabnya. Bagus sahut di Pajaya kemudian, jalan yang akan kau tempuh penuh dengan kesulitan dan penderitaan lahir dan batin. Sekali lagi Pamud mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau akan berperang menghadapi orang-orang asing yang memiliki kelebihan jenis senjata. Senjata yang tidak pernah kita punyai. Pamud masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia sudah benar-benar bertekad bulat bahwa ia akan ikut dengan perjuangan ini. Keadaan yang khusus pada dirinya telah mendorongnya dan menjadikannya semakin mantap. Aku harus pergi. Aku harus pergi katanya di dalam hati. Meskipun kadang-kadang ia masih digelitik oleh perasaannya sendiri, kau tidak pergi berjuang Pamud. Tetapi kau sedang lari dari sakit hati yang tidak tertanggungkan. Tidak. Tidak dibantahnya sendiri perasaannya itu. Aku benar-benar meyakini perjuanganku. Bahkan seandainya aku berhasil memperistri sindang sari. Aku tahu benar tujuan perjuangan ini. Karena itu aku akan berangkat dengan penuh keyakinan akan tujuan keberangkatanku. Bukan sekedar sebuah pelarian. Mataram harus berhasil mengusir orang-orang bulat itu dari bumi ini. Dan di malam-malam menjelang keberangkatan pasukan Mataram, sindang sari seakan-akan tersentuh oleh getaran-getaran yang terpancar dari tali perasaan yang tanpa disadari masih juga mengikat kedua hati anak-anak muda itu. Pamud dan sindang sari. Selagi sindang sari berbaring di pembaringan, dan selagi ia merasa dunianya semakin sepi karena ia selalu seorang diri di rumah yang besar itu, sebuah bayangan telah terlukis di angan-angannya. Pamud perlahan-lahan ia berdesis. Tanpa sesadarnya sindang sari telah merabat perutnya. Seperti benar-benar telah terjadi, dan bukan sekedar di dalam mimpi, bayangan pamud itu menjadi semakin jelas berdiri di hadapannya. Pamud yang kini berpakaian keperajuritan dengan sehelai pedang di lambung dan keris di punggung. Oh sindang sari berdesah, kapan kau akan pulang pamud? Sindang sari melihat bayangan itu menggelengkan kepalanya. Hanya menggeleng, tetap sama sekali tidak menjawab. Katakan, katakan pamud, kapan kau akan kembali kepadaku? Aku selalu disiksa oleh kesepian dan perasaan bersalah. Kita bersama-sama telah melekatkan noda yang tidak lagi dapat aku sembunyikan. Tetapi pamud itu berdiri saja seperti patung. Pamud, pamud ia berdesis, mungkin kau akan berhasil memenangkan perjuanganmu. Ayahku pernah gagal dan bahkan gugur di peperangan. Mungkin kali ini kau akan menang sindang sari berhenti sejenak, tetapi akulah yang akan mengalami kekalahan. Dan kalau kau kelak kembali ke kademangan ini kakang, mungkin aku sudah dikubur, karena kidemang pasti akan membunuhku. Bayangan itu semakin lama menjadi semakin kabur oleh air matu yang mengembang di pelupuk. Namun tiba-tiba semuanya lenyap ketika sindang sari tersadar. Di gardu di regol halaman terdengar suara kentongan yang memecah sepinya malam. Oh sindang sari berdesah sambil mengusap matanya yang basah, aku tidak bermimpi. Aku tidak bermimpi tetapi pamud itu sudah tidak ada lagi di dalam biliknya. Sindang sari tidak dapat menahan tangisnya. Terlintas sebuah kenangan yang tidak akan dapat dilupakan sepanjang umurnya. Kenangan yang indah, tetapi juga permulaan dari siksaan yang dialaminya sampai saat ini. Sindang sari mengusap matanya ketika ia mendengar pintu ruang dalam bergerib. Kemudian dia dipejamkannya matanya, seolah-olah ia sudah tertidur nyenyak. Dimiringkannya tubuhnya membelakangi pintu biliknya. Ia tahu benar, bahwa yang membuka pintu itu adalah kidemang sendiri. Sejenak kemudian ia mendengar desir langkah mendekati biliknya. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar pintu bilik itu pun berderit pula. Meskipun sindang sari tidak berpaling, tetapi di dalam angan-angannya ia dapat melihat seperti kebiasaan yang dilakukan hampir setiap malam oleh kidemang di kepandak. Berdiri tegak di muka pintu dengan wajah yang tegang memandang sindang sari yang tergolek di pembaringannya.